Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri tetap semangat Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya Kali ini saya mau sedikit membahas pengertian riba Langsung saja kita cari tahu infonya Cush! Mengenal lima macam riba menurut Islam beserta dalilnya Riba memiliki tiga istilah yaitu bertambah, berkembang, dan berlebihan Secara umum riba adalah mengambil kelebihan di atas model dari yang membutuhkan dengan mengeksploitasi kebutuhannya Selain istilah ada lima macam-macam riba Riba nasiah, riba fadl, riba aliat, riba kot, dan riba jahilyah Berikut penjelasan lima macam riba menurut Islam Riba nasiah Riba yang pertama ini ialah seseorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu Kepada seseorang dengan batas tertentu Dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan tersebut Misalnya seseorang yang berhutang seribu Yang mesti dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Tetapi tidak terbayar olehnya pada waktu itu Maka bertambah besarlah jumlah hutangnya Yang kedua riba fadl Macam riba selanjutnya yakni riba fadl Merupakan tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis Jual beli ini juga disebut sebagai barter tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut Yang ketiga riba aliat Riba aliat adalah riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan Namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga Yang keempat riba kot Riba ini adalah riba dalam hutang pihutang Yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu Tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang atau muktarit Yang kelima riba jahiliyah Macam-macam riba menurut Islam yang terakhir adalah riba jahiliyah Yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok dalam hutang pihutang Karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya secara tepat waktu Dalil hukum tentang riba Anjuran menghindari riba merupakan salah satu perintah Allah Maka dari itu hukum tentang riba terdapat dalam Al-Quran Berikut dalil-dalil hukum riba 1. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 278 Ya ayuhalladzina amanut taqulloha wajaruma bagiyaminan riba ingkuntum mu'minin Artinya Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut Jika kamu orang-orang yang beriman Yang ketiga surat An-Nisa ayat 161 Wa'ahsihimur riba waqutnuhu anhu wa'akhillihim amwalana amwalannas nasibilbatil wa'atatna lilkafirina minhum ansiban alima Yang artinya Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih Pengertian riba menurut surat Al-Baqarah ayat 275 Riba adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam Ada banyak dampak buruk jika riba terus dilakukan Misalnya saja membuat orang menjadi tamak dan serakah terhadap harta Riba juga akan menyulitkan seseorang dan melahirkan permusuhan Yang ayat 256 Alladzina yaakuluna riba la yakumuna illa kumma yakumul lazi yetakabtuuhu si siytanu minal mas Zalika bi anahum Gawlu innama albay Bay'u mislur riba Wa allahu albay Wa harramar riba Faman jauh maw'izatum min rabbihi Fanta falahum masalaf Wa amruhu illallah Illallah wa man adafa Ulayka ashabun narhum fiha Fihe kholidun Yang artinya Orang-orang yang makan atau mengambil riba Tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya orang yang Kemasukan saytan lantaran tekanan Penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu Adalah disebabkan mereka berkata Atau berpendapat Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan Lalu terus berhenti dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya Terserah kepada Allah Terserah kepada Allah Orang yang kembali mengambil riba Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka Penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya Itulah macam-macam riba Serta dalilnya dalam Al-Quran Itu tadi sekilas penjelasan Mengernai riba Semoga video singkat dan sederhana dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Bagi para penonton semuanya Bagi para family subscriber dimanapun berada Apabila ada salah kata, salah tulisan, maupun salah dalam video Saya selaku juga anak desa Mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir kata Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman Terima kasih